Pendekar yang berbudi jilid 25. Pekong menduga orang sudah siuman dan sadar, ia segera berkata di telinga si Nona. Kak, kau sudah siuman? Akan tetapi ketika ia mengawasi muka orang, Nona itu masih meram saja dan tubuhnya pun tak bergerak. Saat-saat masih berlalu sekian lama, selagi si anak muda berpikir keras, Nona itu memperdengarkan suara perlahan, terus membuka matanya. Begitu ia melibat keadaan dirinya bersama Pekong itu, ia merontas sambil berseru, eh, kau bikin napakah? Namun belum lagi ia memperoleh jawaban, insaflah ia apa yang telah terjadi, maka ia menangis, air matanya bercucuran ras. Sekian tahun guruku merawat dan mendidik aku, beliau mengatakan bahwa kutukan asmaraku belum juga habis, sekarang terbuktilah kata-katanya itu. Dengan keadaan seperti ini, masih ada mukakah aku untuk pulang dan menemui guruku? Dan kau, apa yang kau dapat bikin atas diriku? Dan ia menangis terus. Pekong menghela nafas. Ia nampak letih sekali, seperti kehabisan tenaga. Itulah sebab ia telah menghamburkan tenaga dalamnya. Inilah terpaksa, Kak, karena aku tak dapat berbuat lain, katanya kemudian, perlahan. Kau pingsan, jiwamu terancam bahaya. Untuk menolongmu, tiada jalan lain daripada yang telah ku perbuat ini. Aku hanya ingin menolongmu, tidak ada maksud jahat padaku. Kak, sudah terlanjur, aku hanya dapat berjanji bahwa tak nanti aku sia-siakanmu. In So Cheng melihat keletihan orang, ia percaya keterangan itu tiba-tiba ia menangis pula dan menubruk si anak muda, dirangkulnya erat-erat. Oh, Peklong panggilnya, Peklong, adikmu ini tidak memarahi atau menyesalimu. Hanya, usiaku akan pendek sekali. Si Rahib Jahanam sudah mengatakan bahwa aku hanya hidup tiga hari lagi, karena itu, aku khawatir aku nanti menyianyikan cintamu. Pekong mengawasi, wajahnya terang. Nyatanya ia girang sekali. Tiga hari pun sudah cukup katanya. Kau jangan khawatir. Apa katamu, Peklong? So Cheng bertanya heran. Masih dapat aku berusaha menolong jiwamu berkata si anak muda, yang terus menerangkan bahwa ia memiliki Coapo. Bagus, bila demikian kata So Cheng, yang harapannya timbul kembali. Dengan demikian maka untuk selama-lamanya kita tak akan berpisah. Hanya, Peklong, aku heran sekali, mengapa sekarang ini, pada detik ini, aku merasa tubuhku sangat segar, tenaga dalamku sempurna sekali? Pekong pun heran, maka ia berpikir. Mungkin dalam tubuhku masih ada sisa kekuatan melenyapkan bisa, katanya kemudian. Para si nona memerah. Biarpun bagaimana juga, ia toh merasa jangah. Ah, kau mengoceh saja katanya. Tidak, aku tidak bergurau, berkata Pek, Kong. Ketahuilah bahwa aku pernah makan Pekboi Eko. Anak muda ini segera menuturkan peristiwa ia mendapatkan buah mujizat itu. In So Cheng percaya itu, ia menjadi girang luar biasa. Kalau benar demikian, terang aku akan sehat seluruhnya serunya. Dalam girangnya ia merangkul leher si anak muda dan menciumi pipinya. Pekong malu, akan tetapi ia menyambutnya. Pengah muda mudi itu bagaikan lupa daratan, tiba-tiba mereka mendengar suara ketawa yang dingin, datangnya dari dalam gua itu juga. Maka keduanya terkejut dan menoleh dengan segera. Muka Pekong menjadi merah sekali karena malu. Di antara mereka sudah tambah seorang lain. Justeru orang yang membuatnya sangat likat. Orang itu adalah Nona Sian Hui Sim, Nona yang besar artinya baginya. Dengan meco bersinar tajam, Nona itu berdiri mengawasi. Ia pun berdiri di dekatnya si anak muda. Adik Sian siapa sudah menghinamu tanya si anak muda. Ia menyangka Nona itu sedang mendongkol. Hektometer si Nona memperdengarkan suaranya, sedang wajahnya menandakan ia penasaran. Jangan kau berlagak pailon. Segera si Nona memutar tubuhnya hendak berjalan pergi. Pekong melompat maju. Sebenarnya bagaimanakah adikku tanyanya, bermohon. Sungguh aku tidak tahu. Siapa sudah menggila nadamu? Asalkah? Hut si Nona keras dan sengit. Pekong tercengang, matanya menatap Nona itu. Sudahlah, jangan kau bicara lagi. Sian Hui Sim menambahkan, kemudian menghela nafas. Leng ini Esu sedang membawa sejumlah orang, segera dia akan tiba. Maka itu lekas kau bawa orangmu pergi dari sini. Begitu kakinya menjejak tanah, Nona itu melompat pergi terus berlari-lari. Pekong terperanjat mengawasi kepergian orang yang segera merupakan titik bayangan di antara sinar rembulan dan binatang-binatang untuk kemudian lenyap dengan cepat. Sebaliknya, sebagai gantinya ia melihat sejumlah titik hitam mendatangi dengan semakin membesar, maka begitu ia sadar, lantas ia pondong In Socheng terus dipanggul dan dibawa lari. Berapa lama ia sudah lari terusan Pekong tidak mengetahui hanya saja ia baru memperlambat larinya setelah ia melihat Seng Fajar tiba. In Socheng yang merasa lukannya tidak berbahaya lagi, lantas berkata Peklong kau turunkan aku. Aku dapat berjalan sendiri. Kau pun perlu beristirahat. Pekong menurunkan si Nona, ia memeriksa narinya, ia mendapat kenyataan bahwa Rona itu belum bebas seluruhnya dari sisa racun, hanya sudah tidak berbahaya lagi. Baiklah, katanya, asalkan kau berhati-hati menjaga diri. Segera mereka berjalan sambil berpegangan tangan, sampai mereka memasuki sebuah dusun. Mereka mengisi perut di sebuah rumah makan, sesudah itu, setelah menanya-nanya orang arah puncak Pek Buhong, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Socheng senang sekali dengan perjalanannya ini, ia merasakan sangat manis. Pek Long, katanya sembari jalan, ingatkah kau peristiwa itu hari ketika kita berdua bertempur mati-matian? Andai kata ketika itu guruku tidak tiba di saat yang tepat, mungkin salah satu dari kita akan terluka atau binasa mana kita akan menghadapi saat mengembirakan sebagai hari ini. Mungkin inilah hutang asmara dari 500 tahun yang lalu dan entahlah, siapa yang sebenarnya berhutang. Pekong tertawa mendengar si Sona menimbulkan soal peristiwa yang mereka alami itu. Bukankah gurumu itu Cheng Hong Sin Ye? Tanyanya. In Socheng mengangguk. Bukan main girangnya Pekong hingga ia keterlepasan berkata, bersyukur kepada langit dan bumi. Bukankah kau mempunyai seorang sumoai? Sumoai ialah adik perempuan seperguruan. In Socheng heran atas kelakuan Pekong. Ah, kau bagaikan orang otak miring katanya. Kalau aku mempunyai seorang adik seperguruan, ada apakah sangkut pautnya itu dengan kau? Pekong melengak, lantas dia tertawa. Bubankah sumoai mu itu bernama Siao Chow Kun? Ia sebaliknya bertanya. Socheng menjadi terlebih heran pula. Bukan main lega hatinya Pekong. Si adik Chow Kun yang tak dapat ia lupakan siang maupun malam, yang telah keselamatan dirinya sangat dikhawatirkan, ternyata tidak kurang suatu apa, bahkan dia itu telah menjadi muridnya seorang guru yang liahai dari ancaman malapetaka, nona Siao menjadi memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan. Saking girang, ia teriawa lebar. Tapi, ingat pada Siao Kun, ia lantas teringat pamannya yang mati celaka. Mendadak timbul rasa sedihnya, maka sehabis tertawa, ia terus mengucurkan air mata. Kembali In Socheng menjadi heran hingga dengan romen bingung ia mengawasi pemuda tampan dan gagah itu, yang tingkah polanya menjadi tidak keruan sebentar girang, sebentar sedih. Ia pun menjadi berpikir, dan mengingat sesuatu, hingga ia menjadi melengap. Bukankah Pekong ini adalah si pemuda yang adik seperguruanku ingat selalu ekarang, di luar kehendakku, aku telah rampas kekasihnya itu. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Nona Ien menjadi bingung. Ia pun ingat bagaimana keragu saat Nona tersebut hendak memberikan sumpahnya. Tapi tidak dapat ia berdiam lama-lama. Sudahlah, jangan berlagak eh dan katanya kemudian. Sebenarnya ada hubungan apa antara kau dan adik Chongkun itu? Kau bicaralah supaya kita dapat berbicara terlebih jauh tentang dia. Pekong tidak berkeberatan memberikan keterangannya dengan jelas, setelah mana ia-ia menambahkan, Adikku itu telah menjadi murid gelurumu, aku girang bukan kepalang, itulah sebabnya, saking girang aku berbalik menjadi terharu. Lega juga hatinya Socheng. Menurut keterangannya Pekong ini, Pekong dan Chongkun adai ah sahabat-sahabat dari sesama kecil hingga pergaulannya jadi sangat erat, tetapi sampai begitu jauh, keduanya belum mengikat janji akan bersatu padu sebagai suami istri. Akhirnya ia tertawa dan berkata, syukurlah bahwa sampai sebegitu jauh kau belum ketahui di mana beradanya adikmu itu, kalau tidak ada kemungkinan kau membuatnya celaka. Pekong heran. Kenapa begitu adikku? Itulah sebabnya, di waktu dia mau belajar silat, adikku harus berjarji buat suhu waktu tertentu tak boleh ingat lain-lain hal kecuali memusatkan perhatiannya kepada pelajarannya, agar dia tak tersesat, Socheng menerangkan. Kalau perhatiannya terpencar kepada lain-lain hal, latihannya akan gagal dan tubuhnya pun bakal celaka. Pekong heran dan bersyukur. Hanya sejenak, ia menghela nafas. Kembali ia terharu akan peruntungannya adik itu, yang sebegitu jauh telah hidup menderita. Sekarang dik, tanyanya kemudian, dapatkah kau menerangkan padaku maksud dari perjalananmu ke selatan ini? Adakah itu mengenai sesuatu tugas? In Sogeng mau memberikan keterangannya, maka itu Pekong jadi mengetahui halnya Ceng Hong Sianie Gusar sekali atas sepak terjangnya Tian Leong Pang yang sudah menculik Toka Yang Chun dan mencelakai Raja Wali Kim Chie Taipeng. Karena itu, Biks Huni itu sudah memerintahkan Tia Tat Kongkek pergi ke selatan untuk menyelidiki gerak-gerik Tong Tian Tok Leong, dan ia dikirim untuk menyambut atau membantu Tia Tan Kongkek apabila perlu. C.T.A.H.D.O. Kork, Sogeng lantas bertemu dengan Tia Tan Kongkek, yang sedang menuju ke utara. Berhubung hal Pekong mungkin sudah menyerbu Kyo Kiong San dari itu ia menyusul dengan cepat. Maka, kebetulan sekali mereka telah ketemu di tengah jalan, harga sekarang berkemdahan mereka menjadi tuami istan karena perbuatannya Im Yang O O Juken. Perjalanan Pekong dan Sog Cheng dilanjutkan terus. Di tengah jalan mereka gembira sekali. Lebih-lebih sebab tujuan mereka sama. Tanpa sebab, mereka suka saling melirik dan bersenyum. Mereka sangat erat dan bebas. Demikianlah di waktu pagi di hari kedua, mereka sudah tiba di kaki Pekbu Hang Puncak Halimun Putih. Di sini mereka lantas merundingkan siasat menolong PEE beramai secara diam-diam. Tindakan pertama yang paling penting ialah mereka memikirkan jalan untuk mendaki puncak. Mereka mendapat kesulitan sebab puncak itu setiap saat tertutup. Halimun atau uap putih, uap yang mendapatkan namanya itu Pekbu. Selain beruap, dinding gunung pun curam dan licin. Bagaimana mereka dapat mendakinya? Sebagai orang asing mereka tidak mengenal puncak itu, tidak tahu keadaan di sekitarnya. Tegasnya mereka tidak tahu jalannya. Pekong berpikir keras, ia nampak masgul. Adakah jalan rahasia di situ? Socheng pun berpikir, bahkan matanya selalu memandangi dinding gunung. Peklong katanya kemudian tiba-tiba. Kau lihat itu. Tak dapatkah kita mendaki dari situ? Si Nona menunjuk ke suatu arah, kemana si anak muda lantas memandang, hingga ia mendapat lihat satu bagian gunung yang mirip sepotong tanah renggang yang sangat kecil yang menjulang ke atas. Di situ batu karang bagaikan dipisah dua, lebarnya cuma tiga kaki, hingga tangan, atau kaki orang dapat dipentang untuk mendaki itu. Dari arah itu terdengar suara seperti air menetes jatuh tak hentinya. Pekong terus mengawasi, otaknya bekerja. Nampaknya dapat kita naik dari sana, katanya kemudian, hanya dikhawatirkan di sana terdapat banyak binatang atau serangga berbisa. Baik aku yang naik terlebih dahulu, jikalau tidak ada rintangan apa-apa baru kau menyusul adikku. Kalau mau naik, mari kita naik bersama berkata So Cheng siap belakangan. Pekong bersenyum. Lupakah kau bahwa aku kebal akan pelbagai bisa katanya. Karena itu terlebih baik kalau aku yang mencoba dulu. So Cheng mengawasi pacarnya itu, ia bersenyum. Ia merasakan hatinya bermadu. Nyata si anak muda sangat menyayangnya. Kalau begitu, baiklah kau naik lebih dulu katanya. Mereka jalan menuju sampai di tempat yang renggang itu. Pekong lantas mulai mendaki. Ia mementang tangan dan kakinya. Mula-mula ia melapai dengan perlahan-lahan, ia mendaki terus karena sampai sebegitu jauh tidak terdapat rintangan apa-apa. Sesudah naik sejauh 60 tombak Pekong dapatkan bagian yang renggang itu menjadi lebih lebar, sehingga selanjutnya tak dapat ia mementang tangan dan kakinya guna memegang, merabai atau menginjakan kaki. Sebaliknya, di kirinya ia mendapatkan mulut sebuah gua lebar enam kaki. Ia melongok ke dalamnya. Dengan lantas ia kena menyedot hawa yang merupakan uap hitam, yang membuat kepalanya pusing. Maka itu, ia lantas mengawasi tajam. Kiranya itulah dua ekor kebuang atau lipan besar, yang menyemburkan hawa dari mulutnya, hawa mana menyerupai uap hitam. Dia akan dapat turut mendaki puncak. Hanya berpikir sejenak, anak muda ini lantas menghunus Kim Leong Kiam, pedang emasnya, pedang pendek yang mirip pisau belati itu, terus ia maju, setindak demi setindak, menghampiri sepasang kebuang raksasa. Melihat ada orang datang, binatang itu mementang matanya lebar-lebar, selekasnya orang datang cukup dekat, mendadak mereka mementang mulutnya untuk terus menyerang dengan semburan seperti uap tadi. Dua gulung asap terus berhamburan ke arah si anak muda, hingga tampak tinggal sinar matanya kedua binatang berbisa itu yang mencorong tajam. Pekong berkelit dengan memendakan tubuh menghindari uap beracun itu, kemudian sambil bangunnya menabas lipan yang sebelah kanan. Habis menabas itu, si anak muda heran. Kedua lipan itu sangat awas dan gesit, melihat datangnya serangan, mereka lantas berkelit, sehingga lolos dari ancaman bahaya itu, gerak badannya sedemikian lincahnya membuat pedang yang tajam itu untuk sementara tidak memperoleh hasil apa-apa. Kedua lipan ini berani dan galak luar biasa, lantas keduanya merangsak, lompat menerkamu untuk menggigit. Pekong menjadi panas hati. Ia mengulur tangan kirinya, menyambar mencekal seekor yang di sebelah kiri, tetapi binatang itu yang rupanya merasa nyeri, sudah lantas mengeluarkan liur racunnya. Maka kontan si anak muda merasakan tangannya nyeri. Justeru itu, lipan yang lainnya sudah menerkam bahu dan menggigitnya. Dalam sibuknya, pekong membacok lipan yang kedua ini. Sekali ini ia berhasil sebab binatang itu tengah menggigit dan tidak berkelit. Pedang yang tajam membuat tubuh binatang itu terbatas menjadi dua potong dan nyawanya terbang melayang. Tetapi racunnya menyerang tubuh si anak muda hebat sekali. Anak muda itu pusing kepala dan tanpa tertahankan lagi, ia terhuyung dan roboh pingsan. Kemudian, ketika siuman, ia mendengar suara tangisan sedih di sisinya. Ia lekas-lekas membuka matanya, hingga ia merasa tubuhnya berada di dalam pelukan kekasihnya. Eh, adik tanyanya heran, kenapa kau menangis? So Cheng sebaliknya menjadi girang tak terkirakan melihat kekasihnya tak kurang suatu apa. Air matanya berhenti mengucur dengan segera. Tanpa memikir pula ia mencium punggung si anak muda. Pekong memejamkan matanya, untuk berpikir. Ia ingat kejadian tadi, selagi ia menempur binatang lipan. Lantas ia merabah bahunya. Oh serunya perlahan. Oh, kiranya kau yang menolong aku, dik. Dan lantas ia merangkul si Nona, yang tubuhnya tertarik keras hingga keduanya roboh bergulingan. Eh, eh, sudah gilakah kau tegur si Nona, malu tetapi girang, lalu ia berpura-pura marah. Bagaimana, kau hendak terus mendaki puncak atau tidak? Pekong mencium pula, baru dia menjemput pedangnya. Baru ia memutar tubuh buat keluar dari gua itu, sekonyong-konyong ia melihat sesuatu yang bercahaya terang di kaki dinding belakang, dari manapun lantas terasa suatu macam bau harum. Di kaki dinding itu tampak semacam pohon mirip anggrek, yang berbuah warna putih sebesar cangkir kecil. Warna putih itu yang mendatangkan cahaya itu. So Cheng heran melihat kekasih itu berdiam saja mengawasi ke kaki dinding, hingga ia pun dapat melihat pohon itu, bahkan nampaknya ia lebih heran daripada si anak muda. Katanya, aneh pohon itu. Tadi aku libat pohon itu tanpa buah, aneh sekarang dia berbuah titik. Oh, apakah itu buah dewa? Pekong tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menghampiri pohon itu, terus ia petik buahnya. Bagian bawah buah itu berwarna merah api, bersinar memain, kulitnya keras sekali. Buah itu mirip sebutir mutiara. Ia tertawa. Buah ini pasti ada khasiatnya, kata ia pada nona N. Kau simpanlah. Ah si nona memperdengarkan suaranya. Punyaku toh punyamu juga. Kau saja yang menyimpannya. Pekong tidak menersat. Ia memasukkan buah itu ke dalam sakunya. Kemudian dengan jalan berendeng mereka keluar dari dalam gua. Mereka mengambil mulut gua yang lainnya. Ada dua mulut gua di situ. Maka sekarang, di depannya mereka dapatkan sebuah jurang atau lembah, yang penuh pepohonan. Di antara pepohon itu terdapat tanah berumpu tebal. Jadi, untuk turun ke bawahnya mereka dapat berlompat turun. Untuk naik ke atas pun mereka dapat menggunakan dahan-dahan pohon sebagai alat penghubung. Pekong turun lebih dahulu, baru si nona. Setibanya di dalam rimba, Pekong melihat bebe-bebapa ujung payon rumah, maka tidak ayah lagi mereka berjalan menghampiri rumah itu, yang ternyata sebuah rumah berhala. Sepi saja rumah suci itu, tak terdengar suara orang, tak terlihat gerak-gerik apa juga. Adik, kau tunggu di luar sini, kata Pekong pada Socheng, yang berdiri merapat dengannya. Aku mau masuk guna melihat-lihat dahulu. Kau berhati-hatilah pesannya. Pekong mencium pula nona itu, ia tertawa, lantas ia berlompat naik ke atas tembok pekarangan untuk terus loncat turun ke sebelah dalam di mana terdapat gunung-gunungan. Di balik gunung itu ia menyembunyikan diri. Belum lama maka tampaklah seorang pendeta bertubuh gemuk berjalan separuh terhuyung-huyung karena mabuk arak dengan tangannya berpegangan rapat dengan seorang wanita muda yang dandanannya perlente. Mereka munculnya dari pintu model rembulan sebelah kiri untuk memasuki pekarang atau taman belakang. Sembari berjalan sinyonya muda tertawa dan kata, kau keledai gundul pandai sekali membawa dirimu. Baru menenggak dua cangkir arak, lantas kau mendusai aku. Bagaimana kalau nanti kau dipergoki si kepala gundul tua itu? Kau masih menyayangi batok kepala, mu atau tidak? Si pendeta terokmuk menepuk-nepuk pinggulnya sinyonya muda. Apa yang harus dibuat takut katanya, tertawa pula. Setiap hari dia menukar yang baru dan segar, dan aku mesti selalu membantu dia. Melihat dan mendengar sampai di situ, tahu sudah pekong bahwa para pendeta dari rumah berhala itu adalah orang-orang suci palsu, maka mengertilah ia bagaimana harus bertindak. Justeru dua orang itu lewat di dekatnya, mendadak ia berlompat keluar sambil terus menyerang si pendeta. Aduh pendeta itu menjerit, terus tubuhnya terguling roboh. Nyonya muda itu kaget dan ketakutan, dengan tubuh bergemetar ia lantas berlutut meminta-minta ampun. Pekong tidak ingin orang membuat berisik, maka ia lantas mengancam, jangan bersuara atau aku akan lantas ambil jiwa anjingmu. Jawablah pertanyaanku, jangan berdusta. Di sini ada seorang imam tua berjanggut merah serat tiga atau empat orang nona-nona, dimanakah mereka itu dikurungnya? Nyonya itu mencoba menetapkan hatinya, matanya melirik si anak muda. Melihat orang tampan dan tidak bengis, lantas dia tertawa. anak muda, katanya di sini tidak ada imam, ada juga nona-nona atau perempuan muda yang tak sedikit jumlahnya. Kau hendak menanyakan yang mana? Dua orang nona mengenakan pakaian serba putih dan dua lagi mengenakan pakaian warna merah seluruhnya, terangkan pakong. Mereka pun membekal senjata tajam titik. Oh sinyonya berseru tertahan, sedang matanya memain secara centil genit, orang muda, baik kau matikan saja hatimu. Empat perempuan yang hina jenit itu adalah orang-orang yang dipenujui oleh Hoatsu kami, mereka disekap di dalam kamar rahasia buat nanti Hoatsu pelesir senang-senang dengan mereka itu. Pekong tidak puas. Wanita ini sangat genit. Di mana letaknya kamar rahasia itu tanyanya bengis. Nyonya itu kaget tetapi cuma sebentar, terus dia tertawa pula. Tak tahu aku di mana adanya kamar rahasia itu, sahutnya. Usuka berbaik denganku, umpamanya aku mengambil kau sebagai saudaraku, mungkin dapat aku mengajak kau pergi mencarinya. Tak dapat pekong menguasai diri lagi, dalam gusarnya ia mendupak wanita busuk itu hingga roboh binasa seketika, sesudah mana ia berjalan ke pintu model rembulan itu dan memasukinya, segera telinganya mendengar lapat-lapat suara ketawa yang ramai, ia maju terus sampai di sebuah ruang di mana ia mendapati tiga pasang pria wanita tengah berpelesiran lupa daratan, kelakuannya tak sedap dipandang. Mungkin mereka itu pandai silat, baik aku tidak ganggu mereka, pikir pekong setelah mengawasi sekian lama. Ia lantas meninggalkan ketiga pendeta beserta gula-gulanya itu untuk mengintai kamar yang lainnya. Seorang yang bertubuh besar dan berewokan justru terdengar berkata sambil tertawa nyaring, keempat nona-nona itu sungguh cantik. Pantas di waktu bapak guru memerintahkan aku bersama Sutle dan Liok Sumuai pergi menculiknya, kami dipesan wanita-wanita untuk jangan melukai mereka itu. Semula aku menyangka mereka itu bukan sembelarang orang dan bapak guru mengkhawatirkan kita gagal, sekarang baharu aku tahu bahwa bapak guru hanya menyayangi paras elok mereka. Sebenarnya bapak guru menikmati keplesiran dengan mereka itu. Di dalam kamar itu ada sebuah pembaringan di atas itu berduduk seorang wanita dengan pakaian serba hitam. Dia tertawa dan kata, Ah, Sam Suheng, coba kau ketahui terlebih dahulu maksudnya guru kita, bukankah ada kemungkinan kau yang nanti mendahului bersenang-senang dengan nona-nona itu? Habis kau, baharulah bapak guru, bukankah? Di sebelah kiri mereka itu terdapat seorang wanita yang mukanya jelek, dia tertawa dan turut bicara. Katanya, Ah, bocah, nyata kau telah tergerak hati. Lihat, bagaimana kalau nanti tiba saatnya yang bapak guru bersenang-senang denganmu. Hektometer kata si wanita yang berbaju hitam, dalam hal itu tidak ada yang aneh. Bukankah Susuci telah mengajarkannya? Susuci ialah kakak seperguruan wanita yang keempat. Mendengar kata-kata itu, ramailah tawa orang di dalam kamar itu. Masih adi seorang pendekta bertubuh tinggi besar di dalam kamar itu, sekarang terdengar dia berkata, Chitsute, ketika kau pulang, apa perintahnya bapak guru kepadamu? Seorang pemuda yang duduk di kursi terakhir melirik ke jendela, lalu dia menjawab dengan perlahan, aku telah dipesan baik-baik menjaga keempat nona itu, juga supaya aku menjaga agar si rahib berjanggut merah tidak mati kelaparan. Anak kunci dari beberapa kamar rahasia itu, aku diperintahkan membawanya untuk disampaikan kepada Toa Suheng. Dia berbangkit dan terus menyerahkan anak kunci itu di alah yang disebut Chitsute. Kakak tertua itu menyambuti anak kunci itu, dia berdiam sebentar, baru dia berkata, kalian jangan pergi kemana meta. Aku hendak melongok sebentar, segera aku akan kembali. Si wanita, yang berada di sebelah pendeta tinggi besar itu, lantas berkata keras pada si Toa Suheng itu, hatilah kau. Jikalau kau berani menyeleweng, awas akan aku adukan kau kepada bapak guru. Pendeta itu tertawa berulang kali, terus dia mencium pipinya wanita itu. Jangan khawatir katanya sambil terus berlalu pergi. Pekong berdiam saja di tempatnya bersembunyi, tahulah ia yang saatnya buat turun tangan akan segera sampai, maka itu seberlalunya pendeta itu, ia lantas menguntip. Ia berlaku waspada agar lorong yang dikunti tak mengetahuinya. Pendeta itu pergi ke pendopo besar, dari kolong meja pemujaan dia memasuki sebuah pintu rahasia, pintu dari ruang di dalam tanah. Lorong di dalam itu menuju ke sebuah ruang yang besar. Gambar itu disingkap, maka di situ terlihat sebuah pintu kamar. Dengan sebuah anak kunci, pendeta tinggi besar itu membuka pintu kamar. Dengan terpentangnya kedua daun pintu itu, di dalamnya terlihat Hong Ho Pehe berempat sedang rebah di atas sebuah pembaringan. Pekong tidak dapat menahan sabar lagi. Belum lagi si pendeta melangkah masuk, ia sudah lompat menyerang. Pendeta itu masih agak sinting tetapi dialihai, dia mendapat tahu ada yang menyerangnya, dengan sebat dia memutar tubuh sambil tangan kirinya menangkis serangan, maka dia bebas dari serangan itu. Tapi pekong berlaku sebat luar biasa. Ketika tangannya ditangkis, ia memutar pergelangan tangannya itu terus menangkap tangan orang, dan dicekalnya keras sekali. Katakan padaku di mana ditahannya rahib berjanggut merah itu demikian tanyanya bengis, sedangkan cekalannya bagaikan jepitan besi, sampai si pendekta tak dapat berkutik. Tapi dia cuma kaget, dia tidak takut, setelah mendapat kenyataan musuh seorang pemuda usia 8 atau 19 tahun, dia menjadi heran, lalu dengan paksaan tertawa dia tanya, oh, si yacu, kalau kau datang untuk si rahib berjenggot merah, buat apa kau datang menyerang aku? Pekong tidak senang bahwa orang mengalihkan perjalanannya. Masih kau tidak mau lekas bicara bentaknya, cekalannya diperkeras. Aduh si pendekta berkau kesakitan, terus kedua kakinya lemas, hingga dia lantas jatuh bertekuk klutut, sedangkan otot-otot didahinya pada menonjol dan warnanya matang biru. Walaupun dia sangat menderita namun dia menggertak gigi menahan nyeri. Dengan begitu dia membandel tak mau bicara. Hong Ho Pe He berempat sudah lantas melihat kepada Pekong mereka rebah tak dapat bergerak karena sudah ditotok, tetapi pikiran mereka sadar. Mereka girang melihat anak muda itu. Pek Long Intong membuka mulutnya. Kau gunakan ilmu Hong King Cokut, pasti dia mau bicara. Itulah tak perlu menjawab Pekong yang sebaliknya terus menotok jantung orang hingga sudah mana ia merampas semuanya anak kunci, lalu ia membebaskan nona-nona itu. Tak mau si anak muda menyianyikan waktu. Ia mencari O Yang Kian yang diketemukan di sebuah kamar rahasia lainnya setelah ia menyingkap sebuah gambar lukisan di tembok yang sebelah. Ketika itu si Rahib sedang duduk dengan kepala tunduk. A Yang Tuheng, apakah kau terluka katanya pek kong. Rahib itu mengangkat kepalanya, ia melihat si anak muda. Ia tertawa sedih. Aku tidak terluka tetapi aku letih sekali, sahutnya. Sudah beberapa hari aku tidak di. Tiba-tiba Intong tertawa. Mari dahar di sana katanya, jenaka. Terus ia lari ke kamarnya tadi. Ia memang masih mempunyai barang makanan sebab mereka mendapat makanan cukup. Rahib itu tertawa, hatinya terbuka. Tunggu Tau Tiang, berkata pekong, periuk aku membantu mengembalikan tenaga Tau Tiang. Pemuda itu lantas menekan rahib itu pada jalan darah lengtai, dengan jalan itu ia menyalurkan tenaganya. Awoyang kian merasa hawa hangat tersalurkan masuk ke dalam tubuhnya. Hanya beberapa derik dia sudah dapat berlompat bangun. Dia tertawa. Agaku sudah pulih hingga pasti aku akan sanggup menempur si pendeta siluman sebanyak 30 jurus. Tetapi, Xiao Hiap, ia menambahkan, untuk bertanya, kau dapat masuk kemari, apakah tadi Xiao Hiap tidak ketemu pendeta siluman itu? Pendeta siluman itu tidak ada di dalam kuilnya, sahut pekong. Di sini cuma ada beberapa anjing laki-laki dan perempuan yang menjadi murid-muridnya yang menjaga kuil. Kalau begitu, mari kita lekas pergi kata Aoyang Kian. Mari mengajak perkong, yang lantas berjalan keluar. Tepat mereka tiba di ambang pintu luar, perkong telah mendengar tawa dingin dari seorang wanita, yang berkata dengan ancamannya, nonamu akan membuatmu mati puas. Hii menjadi kaget. Ia lantas ingat kepada In Socheng. Maka melesatlah ia keluar, hingga sempat ia menyaksikan Socheng sudah rebah di tanah dalam keadaan pingsan dan seorang nyonya muda yang dandanannya sangat perlente dan reboh tengah mengangkat lengannya akan menghajar nona itu. Setan alpemuda kita membentak sambil ia lompat lebih jauh kepada nyonya muda itu seraya kedua tangannya ditolakan keras sekali untuk menyerang. Nyonya itu merobohkan In Socheng dengan bokongan serangan tipu silat liap hunci dengan memperdengarkan ejekan namun dia menjadi kaget dan karena tiba-tiba terdengar bentakannya pengkong yang mendadak datang hingga tanpa disengaja dia menahan serangannya sedangkan tubut mia terus berlompat mundur hingga dia lolos dari serangan itu selekasnya nyonya itu melihat si anak muda yang demikian tampan dan gagah sikapnya dia menjadi tertarik dengan muka terang dia lantas menanya eh kakak kecil kenapa kau merintangi aku turun tangan pekong mengawasi tajam bersama nyonya itu berada juga si pria berewokan yang tadi berpesta pora bersama si wanita jelek dan muda mudi ia pun berdiri di belakangnya nyonya itu ia sebal melihat mereka itu minggir bentaknya kembali ia menyerang kali ini dengan sebelah tangan nyonya muda itu berkelit ke sisi dia tertawa manis dan kata jangan kau tak tahu diri jikalau bukanya aku ingin menemani kau bersenang-senang segera juga aku hajar kau dengan liap hunciang tangan mautku pekong mengawasi tajam pada nyonya itu terutama pada insus ceng yang tetap rebah diam ketika ia melihat tibanya ao yang kian beramai yang menyusulnya ia berkata nyaring kakak hee lekas tolongin ona itu dengan coapo dia terkena racun terus ia lompat kepada sinyonya muda yang centil itu katanya bengis suan mudamu hari ini akan membuat darahmu berhamburan di sini sinyonya melihat suasana menegang dengan satu isyarat ia membuat orang-orang di belakangnya lantas mengambil kedudukan mengepung si anak muda mereka pun lantas menghunus senjatanya masing-masing mana kakak seperguruanku dia tanya perkong matanya mengawasi tajam suaranya keras dia maksudkan si pendeta yang tadi membawa kunci telah kubunuh mati sahut perkong tertawa dingin kau juga segera akan menyusul dia nyonya itu tertawa pula lalu mendadak wajahnya menjadi suram bagus serunya kemudian hari ini aku dapat turun tangan dengan ada alasannya kalau aku pun sekalian membinasakan beberapa anjing-anjing betina itu tak nanti bapak guru menyesali aku kata-kata itu ditutup dengan diajukannya sepasang tangannya yang telapakannya hitam sebab dia segera menggunai ilmunya pukulan tangan membetot nyawa kedua tangan itu diajukan ditarik dan diajukan pula lantas menghembuslah anginnya membawa semacam uat hitam yang berbau hanyir sekali perkong terkejut ia menduga itulah tangan beracun segera ia menyembok berulang-ulang sedangkan kepada nona-nona kawannya ia menyerukan lekas kalian berkumpul menjadi satu ia pun melompat kehadapan mereka dan lagi-lagi menyembok terus-menerus membuyarkan dan memusnahkan uap itu sesaat kemudian ketika uap sudah buyar dan lenyap sinyo ayah pun lenyap bersamanya perkong heran ia mengawasi dengan tajam tiba-tiba ia mendengar suara pedang menyambar terus terasa dingin pada iganya maka ia maju ke depan untuk terus memutar tubuh dan menangkis dan lebih jauh membalas menyerang ketika itu tampak hongho phe serta lain-lainnya seperti orang-orang yang terkena racun sedangkan insu cheng tetap berbah tanpa sadarkan diri lalu terjadi hal yang menyebakan anak muda itu ia sudah dihadang dua orang musuh yang berpakaian serbah hitam serta si sedangkan sinyonya cantik bersama dua orang wania bermuka buruk sudah melompat ke arah rombongan phe mengertilah pokong akan bahaya yang mengancamnya terutama sebab musuh menggunakan uap hitam yang beracun itu karena itu ia harus berlaku bengis dan cepat musuh pun sudah turun tangan luar biasa cepatnya anak muda kita sudah menghunus kim leong kiam sambil berseru ia menangkis serangan si berwok menyusul mana ia lompat kepada sinyonya centil menyerang dengan satu luncuran tangan kiri dan menyampok terhuyung si wajah buruk di sisinya si centil kaget ia justru mau merobohkan phe serta lain-lainnya ia merasakan hembusan angin dingin pertanda dari datangnya serangan maka ia menjejakaan kakinya di tanah untuk lompat mengapungkan diri tinggi satu tombak terus jungkir balik maka jaga segera ia dapat melihat pedang tajam di tangan si anak muda tahan teriaknya mencegah si anak muda maju ia sendiri menghembuskan terus wap putih akibatnya wap hitam yang disemburkan kepada rombongan phe buyar dalam sekejap segera setelah itu sadarlah phe sekalian pekong melompat kepadanya untuk berdiri di sisinya kemudian ia berpaling kepada si nyonya serta mengawasinya ia heran atas-atas kelakuan aneh wanita itu yang menyerang dengan uap hitam ia lu mempunahkannya dengan uap putihnya nyonya itu mengawasi anak muda kita agaknya ia heran eh kakak kecil tanya apakah guruku itu telah memerintahkan kau datang ke sini untuk mengambil semua orang tawanan ini pekong mengetahui bahwa dalam hal ini telah terjadi salah paham namun ia tidak mau menghiraukan itu ia hanya menggunakan waktu yang baik ini sudah dikau udah suara ini yang kemik yang sehingga terdengar suaranya Kim Liong Kiam adalah pedang yang dijadikan barang pertanda dengan buruku tidak seharusnya ini adalah senjata palsu kemudian dengan Romain marah ia menetapi anak muda itu serta berkata dengan bengis Kalau kau datang ke sini untuk mengambil orang-orang tawanan, apakah kau lancang memasuki kamar rahasia dan juga telah turun tangan mencelakai orang-orang di sini? Pekong tertawa dalam hati. Terang sudah nyonya itu keliru menganggap atau menduga, sebab dia melihat Kim Leong kiam di tangannya. Hanyalah ia kurang mengerti akan duduknya hal, ia tak tahu janji di antara Tong Tiantok Leong dan Hong Hwee Ho Atsu. Karenanya, tak dapat menjawab pertanyaan sinyonya. Justeru itu Aoyang Tojin lalu tertawa nyaring dan berkata, Kalau bukan kakak seperguruanmu sengaja hendak menyusahkan kami, mustahil terjadi salah paham ini. Alis sinyonya berkerut. Celaka katanya. Ia berpikir sejenak, terus ia berkata kepada Pekong. Kalau kau menipu aku, awas jiwa semutmu. Kemudian sambil menoleh pada kawan-kawannya, ia mengajak. Mari. Ia pun mendahului melompati tembok untuk berlalu. Aoyang Tian menghala nafas lega menyaksikan berlalunya nyonya centil itu. Inilah ia tidak sangka. Semula ia menerka, rombongannya pasti bakal menghadapi bahaya, sebab nyonya itu liahai asap hitamnya. Pekong sebaliknya tidak mau menyianyikan waktu. Ia minta coapo dari Pahie dan segera menolong menyadarkan Insus Cheng, setelah mana ia ajar kenal nona itu dengan Pahie semua. Kemudian ia berkata mari kita lekas menyingkir dari sini supaya tak usah mendapat rintangan lainnya. Bertujuh mereka lantas meninggalkan kuil itu tetapi sesudah berjalan jauh juga, tiba-tiba Pekong ingat Tokak Yang Chun yang belum sempat ditolong. Maka ia menghentikan langkah dan berkata, tempat ini sudah terpisah cukup jauh dari Pahie Bu Hong, asal kita terus berjalan dengan waspada tak nanti musuh dapat menyusul. Pergilah kalian jalan terus, aku sendiri mau kembali ke kuil tadi. Aku mau menolong Tokak Yang Chun, setelah itu bersama dia akan menyusul kalian. Aoyang Kian tidak setuju, ia berkhawatir, katanya, tak dapat kau kembali ke kuil tadi. Benar Hong Hwe Si Pendeta Siluman tidak berada di kuilnya namun murid-muridnya ini lihai sekali, terutama uap hitam mereka yang beracun itu. Kalau kau kembali, mana mereka mau memberi ampun padamu? Aku pikir tidak apalah, kata Pekong, tak dapat tidak, hari ini Tokak Yang Chun harus ditolong dan dibebaskan, sebab kalau sampai dia mengobati si Pendeta Siluman sehingga sembuh, itulah lebih sulit lagi, lebih berbahaya pula. Aku pergi bersamamu, kata Insul Cheng Musilatmu memang lihai, dik, berkata Pekong, tetapi uap hitamnya si Siluman Wanita sangat jahat, itulah berbahaya untukmu. Kalau toh kau pergi juga, fadahnya tidak ada, sebaliknya, kau bisa mendapat celaka pula. Aku berani menghadapinya karena aku membawa coapo yang tidak takut racun, di samping itu aku pun dapat menjaga diri, sekalian aku akan berikan hajaran pada kawanan pria dan wanita itu. Begitu ia menutup kata-katanya, Pekong melompat terus berlari-lari pergi. Aoyang Tian mengawasi orang berlalu sampai bayangannya lenyap di kejauhan. Ia menghela nafas dan berkata kawanan Siluman itu bukanlah lawan Pek Xiaohiap. Yang dikhawatirkan ialah di sana nanti terdapat si imam yang lebih lihai pula. Nona-nona bagaimana pikiran kalian? Kat Itong percaya akan kegagahan Pekong. Katanya baru-baru ini kakak Pek sudah bertaruh makan bangkai katak dengan Cian Tok Seng Ciu. Dia menang, maka itu apa artinya kawanan murid dari si pendekta Siluman Hong Hweke itu? Tak mungkin. Apakah kau artikan kita tak usah campur tangan lagi? Hang Lim berkata. Intong mengawasi Nona Liu. Kalian tak tentram hati, bagaimana kalau aku menyusul secara diam-diam? Tanyanya, yang terus melirik pada Pui Hwee. Hang Lim dan yang lainnya terheran-heran, Intong seperti juga mengajak Nona Pui pergi bersama ia dan Pek Hei-e merasa iri hati. Pui Hwee sebaliknya maka ia berkata, Aku tahu kau memang gatel kaki, kau pun cerdik sekali, maka kalau kau pergi sendiri, itulah baik. Intong pun tertawa. Namun ia berkata, Apakah kau sangka aku tak berani pergi seorang diri? Begitu ia berkata, Begitu Nona kat melompat pergi, Maka di lain saat ia sudah lari jauh dan menghilang seperti perkong tadi. Pera Hei-e dan Hang Lim lega jauh hatinya melihat Intong pergi seorang diri. Walaupun demikian, mereka heran, mereka menoleh kepada Pui Hwee. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Pui Hwee tertawa dalam hati, segera ia menarik tangan So Cheng. Mati kita meneruskan perjalanan kita katanya kepada Nona In, juga kepada yang lainnya. Ia tertawa, menandakan bahwa batinya terbuka. Mau atau tidak, Pek Hei-e dan Hang Lim turut serta pergi. Sementara itu perkong langsung kembali ke Pek Bu Hang. Ia sudah memikirkan akan mengaku sebagai orangnya Tong Tian Tok Liyong. Bukankah tadi si wanita centil bersikapannya sebab melihat Kim Liyong Kiam? Ia percaya, wanita itu akan membebaskan juga Tok Kak Yang Cuh hanya. Ketika pemuda kita hendak mendaki puncak, tiba-tiba ia mendengar bentakan nyaring yang datang dari samping. Dan di situ muncul si Nyoya centil, yang terus menghadang di hadapannya sambil tertawa dingin. Dia terus berkata dengan bengis, bocah, yang baik. Betapa berani kau dengan lancang menyamar menjadi orangnya Tong Tian Tok Liyong untuk menipuku? Pekong heran. Inilah tidak ia sangka. Namun ia tidak takut. Kau boleh mengatakan apa yang kau suka es. Untuk mengadu lidah denganmu. Kau juga boleh lakukan apakah kehendakmu. Wanita itu, menjadi heran bahwa orang berani sekali. Katakan apa maksudmu datang kembali ke sini tanyanya kemudian. Pertanyaan si Nyonya membuat Pekong mengambil kesimpulan bahwa Nyonya itu hanya mencurigainya. Maka itu ia pun menjawab, tadi Tok Kak Yang Cun belum sempat diundang. Gurumu membutuhkan dia setiap hari untuk mengotati kakinya. Menurut si Nyonya jawaban itu cocok dengan hal yang sebenarnya. Namun ia tetap menanya pula, Saudara, bagaimana aku harus memanggilmu? Ada urusan apakah kau datang kemari? Pekong menatap. Orang Toh sudah mengetahui maksud kedatangannya, mengapa ia masih ditanyakan pula? Tapi ia seorang yang cerdas. Maka ia berkata dengan lantang, di atas ada Raja Langit, di bawah ada Ratu Bumi. Dalam segala hal aku tokoh Ang yang bertanggung jawab. Aku yang rendah ialah Tian Cheng yang menerima perintah datang ke S. Kata-kata itu Pekong dapat cangkok dari Hotong, kata-kata rahasia atas isarat di Tian Liong Pang, dan digunakan di sini tepat sekali. Sinyonya centil tertawa. Karanya kau kakak Tian Cheng demikian katanya. Mari turut aku. Pekong mengangguk. Ia berjalan di belakang nyonya itu, sehingga ia melihat pinggang orang yang langsing dan tubuh yang ramping. Jalannya pun halus, nampaknya tenang-tenang saja, tak taunya langkahnya cepat sekali. Tak lama tibalah mereka dalam kuil, yang sebenarnya dinamakan Pek Te E Biu. Di pendopo segera muncul seorang pria berwok bersama sepasang muda mudi. Ketika mereka itu melihat si nyonya datang bersama Pekong, mereka heran. Susumuainya, berkata si berwok, jenazah kedua suheng sudah selesai diurus. Bagaimana kemudian jika guru kita menanyakan tentang mereka? Bagaimana harus menjawabnya? Nyonya itu menoleh kepada Pekong, matanya bersorot tajam. Bagaimana pendapatmu sebaiknya untuk menjawabnya? Tanya tanyanya, tertawa. Pekong menjawab dengan lantang, suhengmu itu menemui ajalnya di tanganku maka akulah seorang yang harus bertanggung jawab. Sinyonya tertawa pula. Kembali ia berkata dan bertanya, guruku mempunyai ilmu gaib, di kolong langit ini tiada keduanya, sampai pun pangcu kalian jeri terhadapnya. Kalau guruku itu mengetahui kau yang membinasakan kedua suheng kami itu, bagaimana kah kau akan memberikan tanggung jawabmu terhadapnya? Pekong tetap tidak takut, ia bahkan bersikap dingin. Tongtian Tokliong mungkin di jeri terhadapnya, tak nanti. Baru berkata demikian, si anak muda terkejut. Ia teringat bahwa ia keliru omol. Maka lekas-lekas ia melanjutkan, katanya, aku tak percaya bahwa gurumu akan tidak memakai aturan dan peri kepantasan. Si nyonya agak curiga, namun ia toh tertawa. Katanya, daa ten dunia kang ou, si kuat ada caranya, si kasar ada aturannya sendiri masing-masing. Maka itu, jikalau kau merasa bahwa kau bukanlah lawan guruku, lebih baik kau jangan banyak omong besar seperti ini. Berkata demikian, si centil dengan genitnya melirik kepada si anak muda, terus ia menoleh kepada sawan kawannya serta melanjutkan, kedua kepala gundul itu sudah menerima bagiannya. Mereka sudah menemui ajalnya, maka itu, bila Mayrakelah kalian ditanyakan oleh guru tentang sebab mutababnya, katakan saja bahwa mereka itu mau main gila terhadap keempat anak-anak itu. Sebab itu mereka sudah dihajar sampai mati oleh kakak Tian ini. Katakan bahwa dalam suatu pertempuran kak Tian sudah keliru menurunkan tangannya sehingga mereka berdua mendapat nasib buruk itu. Mendengar kata-kata si glenit itu timbulah kesan yang menjemukan pek, kong. Nyonya itu sungguh cabul, jelus dan telengas, sekalipun terhadap kakak-kakak seperguruannya sendiri, dia bersikap demikian kejam. Bagaimana jahatnya terhadap lain orang sukar dibayangkan. Tiga orang itu saling mengawasi, mereka bungkam. Melihat sikap ketiga orang itu, si Wania centil menjadi tidak senang wajahnya menjadi muram. Lalu katanya dingin, Sam Suheng, Suteen dan Sumoi, bagaimana? Pertanyaan itu tidak bengis, namun ketiga saudara seperguruan itu sudah gemetar, sehingga romen muka mereka nampak pucat pasi. Ya, ya, sahutnya berbareng. Puas sinyonya bahwa orang tidak menentangnya, dari berwajah muram, ia menjadi gembira. Maka katanya sambil tertawa, mari aku ajar kenal dulu kalian kedua belah pihak. Pekong menerima baik perkenalan dengan ketiga orang Pek Buhang itu. Kemudian Hek Thang Lobie Yetin, si wanita centil, yang gelarnya berarti Sifonix. Hitam, berkata kepada si pria berwok bernama Teng Chuhon gelar W.L. Yong, si naga api. Nah Sem Suheng, kau gendonglah tokak yang cun ke sini dan serahkan dia pada kaktian ini. Chuhon nampak ragu-ragu. Bukankah kau sudah pesan berulang-ulang untuk diajangan, katanya. Tapi lobe, Etin membentak. Jangan kau membantah perintah. Lekas pergi. Jangan banyak bicara lagi. Dengan malu, dan apa boleh buat, pria itu berlalu. Ya, ya, sahutnya. Pekong menyaksikan semua itu, ia tertawa dalam hati. Pikirnya, perempuan siluman ini lancang sekali, kalau sebentar perbuatannya diketahui oleh Hong Hwee Ho Atsu, mungkin selembar jiwanya akan diminta. Setelah Chuhon pergi, Bietin tertawa manis. Kak Tian, tanyanya pada si anak muda, yang ketampanannya menggiurkan hatinya, apakah kedudukan kakak dalam Tian Liong Pang kalian? Kau sudah diberi tugas yang sangat penting ini. Kedudukanku rendah tidak, tinggi pun tidak, sahut perkong senaknya saja, aku hanya memperoleh kepercayaan dari Pang Chu. Lobie Ting mengawasi dengan tajam. Jika demikian, kak kau lah orang kepercayaan Tong T benar si anak muda menjawab cepat. Dalam partai kalian, ada berapakah orang yang dipercayai seperti kau, kak? Tian Sinyonya bertanya pula. Hanya aku yang rendah seorang diri, sahut perkongsi Tian Cheng Tetiron. Tiba-tiba Sinyonya tertawa Nyai Ing. Berhenti tertawa, ia berkata pula, maaf, maaf, aku kurang hormat. Baru-baru ini pernah datang ke sini seorang pemuda yang dipanggil Napo yang aku percaya menjadi orang kepercayaan Pang Chu kalian, tak taunya kau lah yang lebih dipercayanya, kak Tian. Mendengar demikian, perkong merasa kurang tenteram. Ia menduga orang mulai mencurigainya, maka lekas-lekas ia berkata, Napo itu ialah pengikut peribadi dari Hu Ho At Kong Liang. Dia memang seorang kepercayaan juga. Nampak dia yetin lega hati. Justeru itu Teng Chu Hon telah kembali sambil menggendong Tokak Yang Cun. Sinyonya tertawa dan berkata, Kak Tian, silah senka bawa pergi orang mati itu. Jika dia dapat dibawa sampai ke hadapan guruku, maka dia akan ditolong karena guruku mempunyai kepandayan menghidupkan pula orang yang sudah mati. Bek Kong mengawasi Tokak Yang Cuntaulah Dia bahwa orang sudah menjadi korban bisa, karenanya tak mau ia ayal-ayalan pula. Maaf, aku mengganggu saja, katanya sambil terus menyambut orang yang mau ditolong itu, setelah memberi hormat. Ia berlalu. Sekali ini si anak muda berlari-lari terus, sampai sejauh beberapa puluh liter pisah dari kaki puncak Bek, Bu Hong. Begitu ia memasuki sebuah rimba, di situ ia meletakkan Tokak Yang Cun di tanah, niatnya untuk menolong mengobatinya. Justeru ia mau mulai bekerja, tiba-tiba di hadapannya berkelebat sesuatu, sehingga ia terkejut. Ia menyangka mungkin lobya yetin si wanita cantik centil yang datang menyusul. Segera ia angkat pula tubuh Tokak Yang Cun, untuk dibawa pergi. Tiba-tiba ia mendengar kata, kata halus, Bek, Tolong. Kau lihat aku datang, mengapa kau mau pergi pula? Si anak muda mengenali suara itu, ia heran. Namun setelah melihat benar orang itu, ia tertawa. Kau membuat aku kaget katanya. Mengapa kau datang menyusul? Orang itu adalah Kat Intong, si nona jenaka. Intong perlihatkan senyumnya, namun belum lagi ia menjawab, sekonyong-konyong ada asap hitam dan bau menghembus ke arahnya. Seketika ia merasa pusing dan mual sehingga mau tumpah-tumpah, tubuhnya pun terhuyung-huyung. Bekong kaget, lekas-lekas ia sambar tubuh nona itu untuk dipeluk. Sedangkan dengan tangan yang lain, ia menyembok berulang-ulang membuyarkan asap hitam itu. Hanya sesudah itu, di situ berdiri biayetin sinyumnya cantik. Bekong berlaku sebat, ia segera menyesapkan Coapo ke dalam genggaman Intong sambil berkata, lekas kau sadarkan orang itu ia sendiri terus maju, menghadapi sinyumnya manis itu. Begitu ia memegang Coapo, Intong pulih kembali kesegarannya. Lalu ia bawa Coapo kepada Tokak Yang Chun, meletakkannya pada dada orang. Ketika itu terdengar tawah dingin si centil, yang berkata sama dinginnya. Oh, bocah yang baik, bagaimana kau berani main gila di hadapan nyonya besarmu? Kau ketahuilah, pada saat kau menyebut nama Tong Tian Tok Liyong, pada saat itu juga sudah. Bekong tidak gusar, ia malah tertawa. Kalau kau sudah ketahui dari siang-siang mengapa kau menyerahkan Tokak Yang Chun pada aku? Bekong gusar sekali rempuan centil, janganlahkah sembarangan mencaci orang tegurnya. Tetapi sinyonya tertawa. Lobie Tin belum berumur 30 tahun namun ia pernah mempermainkan pria sebanyak 3.000 orang. Apakah sangkamu hanya kau si mustika? Bocah, bila tidak secara baik-baik kau dengar kata-kataku, lihatlah bagaimana akan aku merampas nyawamu. Bekong mendongkol sekali. Ia membungkam. Ketika itu Kat Itong sudah berhasil menyadarkan Tokak Yang Chun, yang ia jaget terus. Mendengar kata-kata kotor sinyonya, ia menegur, perempuan tak tahu malu. Bekong, baiklah kau lekas singkirkan dia. Lobie Tin memperlihatkan Gromen menyesal dan penasaran, ia berduka dan juga mendongkol. Begitu ia melihat Itong, kegusarannya nampak tak tertahankan. Maka ia berkata dengan sengit, Bocah, nyatalah aku menduga keliru terhadapmu. Aku tidak tahu bahwa kau justru tidak berbudi dan tidak memiliki perasaan yang halus. Segera setelah kau tiba di sini kau malah bercumbu-cumbu. Belum lagi Lobie Tin memperdengarkan jawabannya, ia sudah mendapat bala bantuan. Di situ muncul empat orang kawannya, ialah Wee Leong Teng Chuhon, Wee Pan Uncu Chiang, si wanita jelek Oe Ye Hang Cian Bi Ye Jiye, dan si nona berbaju Bitam Lan Hang Kim Bi Ye Kiye. Melihat orang berjumlah besar, Pekong segera memesan Kat Itong, adik Kat, jangan tinggalkan sengloo ciam poe. Lobie Tin pun mulai bertindak. Ia menuding si anak muda sambil berkata pada kawan-kawannya, kalian tangkap pemuda itu. Ia sendiri menghampiri Intong. Teng Chuhon mentaati perintah, segera ia maju bersama. Pekong memandang dengan tajam. Ia melihat, selain tangan kanan memegang pedang, tangan kiri berempat orang itu berlainan warnanya. Maka ia menduga tentulah tangan mereka itu beracun semuanya. Karena itu, tak mau ia berlaku semerono. Segera ia menghunus Kim Leong Kiam. Ia menggunakan ilmu pedang Ngo Kim Kiam Hoat. Taas terdengar satu suara dan pedang Chuhon putus. Tiani Yejie berseru, tubuhnya melesat, tangannya dikibaskan. Maka nampaklah asap kuning menghembus ke arah si anak muda. Kim Biyekie turut lompat maju dengan mengeluarkan asap biru. Wee Pamaju diikuti pula oleh Wee Leong yang sadar dari kagetnya sebab pedangnya sapat. Mereka juga menghembuskan asap yang berwarna merah dan hawanya panas sekali. Pekong bersiul nyaring, pedangnya dikibaskan ke seluruh penjuru sehingga memperdengarkan suara angin keras, cahaya berkilauan di atas warna-warni hembusan asap musuh-musuhnya itu. Ini adalah yang pertama kali ia menggunakan ilmu pedang Ngo Kim. Memang ia kurang mahir namun tenaganya yang besar membantu banyak padanya. Sambil berkelahi, Pekong juga memikirkan Kat Intong dan Tok Kak Yang Chun. Sebab itu sebentar-sebentar ia melirik ke arah mereka itu, sehingga ia melihat si nona seperti terkurung uap hitam. Bia Chin menggunakan asapnya sambil mencaci Maki Intong, maka nona Kat balas memakinya. Perempuan itu lihai, dia juga menjadi kepala di sini, ia tak dapat diampuni. Pikir anak muda kita. Maka untuk menghampiri wanita itu, tiba-tiba ia menyerang hebat pada Teng Chuhin. Ia meninju dengan kepalan kirinya. Chuhin tahu lawannya lihai, tangan siap tak kalah lihainya daripada pedangnya. Segera ia berkelit, karena itu sebuah pohon di belakangnya terhajar. Pekong melompat maju kepada musuhnya yang lain. Sambut tanganku serunya sambil menyerang Bia Chin. Ia membacok kepala si wanita genit. Bia Chin terperanjat. Ketika itu ia sedang merasa puas sebab dengan uap hitamnya ia berhasil mengurung Intong. Ia tidak menyangka bahwa si anak muda dapat lolos dari kepungan Chuheng berempat. Terpaksa ia lompat ke samping. Pekong benci sekali, tak gampang ia lepaskan musuh itu. Maka ketika sinyonya lompat berkelit. Ia susul dengan satu hajaran tangan kirinya. Bia Chin belum sempat menginjak tanah, justru itu tiba-tibalah serangan susulan itu. Tak ampun lagi, tubuhnya terhajar hebat, terpental setombak lebih, membentur sebuah pohon besar, kepalanya terbentur lebih dahulu, kepala itu pecah keluar polonya bersama hamburan darahnya. Teng Chuheng berempat menyaksikan kesudahan hebat itu. Tadi ketika si anak muda meninggalkan mereka, mereka lari menyusul. Bukan main kaget mereka, tak terkirakan takutnya maka tak memikir panjang lagi. Segera mereka membalikkan tubuh dan lari tunggang-langgang menghilang dalam rimba yang lebat. Sementara itu Intong membulang balingkan Cho Apo, membuyarkan sisa asap hitam yang jahat itu. Sesudah itu ia tertawa dan berkata kepada si anak muda, orang Pek Long, mengapa kau membiarkan keempat orang jahat itu lolos? Pekong tertawa. Bukankah kita tak dapat menyusul mereka jawabnya? Sementara itu Tok Kak Yang Chun sudah dapat berdiri dan berjalan. Ia menghampiri si anak muda dan memberi hormat. Pek Siaw Hiap, selamat bertemu kembali katanya. Sudah lama kita berpisah. Terima kasih banyak. Bagaimanakah maka Siaw Hiap suami istri ketahui aku seorang? Maka Intong menjadi merah. Orang menyebut ia dan Pek Kong sebagai suami istri. Ia malu, namun dalam hatinya ia girang sekali. Ia membungkam saja. Pek Kong juga malu namun tak dapat ia menyangkal atau menerimanya. Marilah kita pergi katanya mengalahkan perhatian. Kita bicara sambil berjalan. Tok Kak Yang Chun mengangguk dan ikut pergi. Kemudian tanya Pek Kong, bagaimana dengan sakit kaki Hang Hue E Ho Atsu, tak dapat penyakit itu disembuhkan atau tidak? Si orang tua yang ditanya tertawa terbahak-bahak. Jikalau obatnya dapat dicari, penyakit kaki itu bukan tak dapat diobati, sahutnya, hanya kalau aku yang mengobatinya, pada saat aku pergi, itu pula waktunya bahwa dia akan menjadi pincang atau lumpuh seumur hidupnya. Pek Kong tertawa. Ia tahu artinya jawaban orang tua itu itulah bagus, lo o tiang ia memuji. Kalau tidak, pasti lo o tiang. Tok Kak Yang Chun berduka. Katanya. Aku jaga mengerti, hari itu aku mengobatinya, itu pula hari akhir hidupku. Sia-sia dia mencari Pek Kong Ta, karena itu dia sudah membuat aku si tua masih panjang umur namun dalam keadaan menderita. Disebutnya nama obat itu membuat Pek Kong berpikir. Lo o tiang, tanyanya, apakah yang dinamakan Pek Kong Ta itu nyali harimau putih atau cuma namanya semacam obat saja? Itu bukannya liharimau hanya semacam enggrek yang buahnya putih kemerah-merah dan yang kulitnya keras dan kosong di dalamnya. Pek Kong sungguh tertarik hatinya. Segera ia mengeluarkan buah yang ia peroleh di dalam gua. Apakah buah itu semacam ini? Lo o tiang tanyanya. Tok Kak Yang Chun menyeroboti, ia mengawasi dengan teliti. Ia menyentil beberapa kali, sehingga terdengar suara nyaring, dan ketika ia menggoyang-goyangkannya, di dalamnya tidak terdengar suara apa. Bagus, serunya ah buah yang dimaksud itu. Siaw Hiap, dimanakah kau memperoleh buah ini? Pek Kong tidak segera menjawab, ia hanya tertawa girang. Bagus serunya. Ong Suheng akan tertolong. Dan sakit hati Paman Hou juga dapat terbalaskan. Hahaha, Tok Kak Yang Chun tahu bahwa si anak muda itu dalam keadaan girang yang meluap-luap. Ia membiarkannya, lalu melihat kesekelilingnya. Tiba-tiba ia jadi kaget serta berseru, lekas lari. Si pendeta siluman datang. Pek Kong terperanjat, dan berhenti tertawa, segera ia menoleh ke arah kemana siorang tua berpaling. Maka ia pun dapat melihat asap bergulung mendatangi dari arah puncak Pek Buhang di antaranya ada asap yang kemerah-merahan. Sebaliknya awan tak nampak sama sekali. Mengerti bahwa bahaya besar tengah mengancam, si anak muda menyerahkan Pek Kong pada Tok Kak Yang Chun sambil berkata, Loot yang, lekas kau bersama nona kat lari menyingkir. Aku mempunyai seorang saudara seperguruan yang sedang sakit, dia membutuhkan Pek Kong Ta, karena itu tolong Loot yang mengobatinya. Begitu bekerja tanpa menanti jawaban Pek Kong lari ke arah asap untuk menyambut S.T. pendeta siluman. Kat intong kaget. Te'olong serunya, dan terus ia lompat menyusul. Jangan, nona. Tok Kak Yang Chun menjegah. Jangan nona pergi menyusul, nanti pemusatan pikiran Pek Siau Hiap terganggu. Intong kaget, ia berhenti berlari. Mari, nona. Tok Kak Yang Chun mengajak kita harus menyembunyikan diri. Ia pun lantas lari mencari tempat sembunyi. Intong percaya orang tua itu, ia menyusul, untuk bersembunyi bersama. Dari tempat persembunyian itu mereka mengintai memasang mata. Asap putih itu datang sangat cepat dan seketika itu juga sampai di depan Pek Kong dan berhenti dengan segera. Maka kini tampaklah bentuknya orang itu ialah seorang yang mirip makhluk luar biasa. Tingginya tak sampai lima kaki, mukanya hitam, tubuhnya tertutup jubah merah. Rupanya separuh siluman. Pendeta siluman. Pek Kong membentak dengan berani. Orang aneh itu menatapi si anak muda, terus ia tertawa dua kali, nyaringnya bagaikan guntur. Kemudian dengan suara yang keras berpengaruh, katanya, Eh, bocah, apakah kau yang sudah menipu dan membawa lari orang-orang tawanan di kulit Pek Terebio? Pek Kong angkat kepalanya, memperlihatkan sikap gagahnya. Pendeta Hang Hwe, kau lah si pendeta siluman bentaknya. Ia bukan menjawab sebaliknya menegur, kau merampas menculik wanita baik, dosamu adalah dosa tak berampun, kau harus mati. Pendeta siluman, hari ini tuan kecilmu akan mengajar adat kepada musuh. Hang Hwe e Ho Atsu, demikian pendeta itu, si pendeta angin dan api, tertawa pula, tertawa dingin. Siapakah kau tanyanya keras? Lebih dulu sebutkanlah si dan namamu. Cuon kecilmu adalah Pek Kong sahut Pek Kong sama kerasnya. Cuon kecil i alas ya uya. Pek Kong, si pendeta mengulangi. Dan ia mengeterokan tongkat panjangnya yang mirip Toya, ke tanah, sehingga terdengar suara yang nyaring sejauh sepuluh tombak sekitarnya serta pasir dan tanah keterokannya terbang meletik. Ketika berbuat demikian, ia tampak sangat bengis, matanya bersinar tajam sekali. Katanya sombong. Di Kui Kiong San kau menculik Owi Am Niyo, itulah perkara kecil. Tapi kau nyata bernyali luar biasa besarnya. Kau berani datang mengacau juga di hadapan Seng Budamu. Jikalau kau tidak diajar adat, mungkin kau akan melakukan sesuatu di atas kepala Seng Buda. Sambil berkata demikian, Hong Hwe E bertindak menghampiri, langkahnya sangat perlahan, setiap tindak langkahnya meninggalkan tapak kaki yang dalam. Itulah bukti dari kuatnya kuda-kudanya. Pikir perkong. Maka ia siap waspada. Terima kasih. Terima kasih.